Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Roger Aloviano NIM 020 111 823 28027 Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur singkat dari film GIE tahun 2005 Film ini menceritakan seorang aktivis Indonesia yang begitu kritis pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang bernama Suhot GIE Beliau merupakan salah satu pendiri mapala Universitas Indonesia Namun sayangnya, Suhagi meninggal di usia yang relatif masih muda Pada tanggal 16 Desember 1969 Hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27 Suhagi dikenal sebagai sosok komplit Seorang demonstran, gagasan dan pemikirannya tajam Nyalinya berani sekali Berperan dalam gerakan mahasiswa Yang membuat pemerintah Orde Lama tumbang Suhagi meninggal di puncak Gunung Semeru Gunung tertinggi di Pulau Jawa Karena menghirup gas Beracun Jadi, bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja, kita masuk ke ceritanya Suhagi lahir pada tanggal 17 Desember 1942 Ketika perang tengah berkecamuk di daerah Pasifik Pada awal film GIE tidak terima karena nilainya jelek Dibanding anak-anak yang lain Karena menurutnya Gurunya telah salah dalam memberikan sebuah pemahaman Suhagi dikenal keras kepala Dan suka melawan dengan alasan Bahwa bangsa Indonesia tidak akan merdeka Kalau bukan karena melawan Contohnya saja, seperti seorang Soekarno Hatta Syahrir Mereka semua berani memberontak dan melawan Mereka berani melawan semua kehendak kolonial Suhagi juga mempunyai sahabat bernama Han Pada tahun 1959 Suhagi mengkritik pemerintah demokrasi terpimpin Terkait masalah pers Ataupun harian rakyat Kita seolah-olah merayakan demokrasi Tetapi memotong tiga orang-orang yang berani menyatakan pendapatnya Pada tahun 1963 Setelah lulus SMP Suhagi pun melanjutkan studinya di Universitas Indonesia Menurutnya Soekarno mempunyai tiga aspek gelar Seperti Raja Jawa Gelar politik dari Tanah Jawi Gelar militer Senopati Dan gelar agama Syekh Abdurrahman Presiden Soekarno Soekarno adalah lanjutan dari Raja Tanah Jawa Karena itu Dalam tindakannya Ia bersikap seperti Raja-Raja Terdahulu Beristri banyak Dan juga banyak mendirikan keraton Golongan politik telah memasuki kampus Organisasi mahasiswa yang besar Seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Atau Himpunan Mahasiswa Islam Atau disingkat HMI Hingga yang paling kecil Seperti Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Atau disingkat PM3 Yang bergerak atas dasar nama golongan Gi benar-benar tidak simpati Gi ingin melihat mahasiswa-mahasiswanya Jika mengambil sebuah keputusan Hendaknya yang mempunyai arti politis Mereka berani mengatakan kebenaran Sebagai hal yang benar Dan sebuah kesalahan sebagai hal yang salah Tidak menerapkan kebenaran atas nama agama Organisasi ataupun golongan Menurut Gi Pemimpin negara ini Telah membawa bangsa dan negara Indonesia Kepada keadaan aman yang sangat mengkhawatirkan Diktator perseorangan Dan golongan yang berkuasa Bukan lagi merupakan bahaya diambang pintu Tetapi telah menjadi suatu kenyataan Cara-cara kebijaksanaan negara Dan pemerintah Bukan saja bertentangan dengan asas kerakyatan Pancasila hanya dipakai sebagai topeng Belakang Diktor Dikas Dan menembas asas-asas demokrasi itu sendiri Pada tahun 1966 Tepatnya pada bulan Januari Organisasi mahasiswa telah menggabungkan diri Dalam kesatuan aksi mahasiswa Indonesia Atau KAMI Dan akan turun ke jalan Dengan tiga tuntutan sementara Setelah itu Pada bulan Februari tahun 1966 Bung Karno baru saja selesai pidato Dan menyampaikan pengumuman pentingnya Isinya sangat mengecewakan Salah satunya adalah PKI tidak jadi dibubarkan Unsur komunis tetap nyata Dalam kabinet baru Suhagi Dan beberapa mahasiswa berdemonstrasi Langit berlalu Musim berganti Suhagi pun telah menyelesaikan kuliahnya Dan kini bekerja sebagai dosen Di Universitas Indonesia Tak hanya itu Dia juga semakin aktif memberikan kritik Kepada pemerintah orde baru Dimana pada tahun 1966 Pemerintahan Mengadakan perubahan parlement Anggota-anggota yang pro-komunis dan pro-Sukarno Diganti Dan kini Terdapat 13 Seorang pemimpin mahasiswa Yang berada dalam parlement Sebagai anggota Mereka punya hak yang sama Dengan para anggota-anggota lainnya Beberapa tokoh mahasiswa yang dulunya melarat Tiba-tiba punya mobil Mondar-mandir ke luar negeri Dan beberapa dari mereka dikabarkan Bisa memperkaya diri secara tidak halal Dengan kedudukan mereka Suhagi yang pada waktu itu melihat Han Ditangkap bersama teman-teman PKI lainnya Dan dibawa ke sebuah tempat Gi yang rindu akan kebersamaan Menulis sebuah surat Yang ditujukan kepada teman-teman seperjuangannya Mengajak mereka semua Untuk ikut mendaki Ya Untuk melepas sebuah Kerinduan yang selama ini Gi undang Namun pada akhirnya Gi berangkat Mendaki Hanya sendirian Ketika Gi sampai di puncak Gi melihat arwahan Yang sudah meninggal Yang kemudian mengajak Gi Di alam halusinasi Untuk pergi bersamanya Dan Gi pun meninggal di puncak gunung Semeru Karena menghirup Asap beracun disana Pada tanggal 16 Desember 1969 Dan film pun selesai Berbahagialah mereka yang meninggal Dalam usia muda Makhluk kecil Kembalilah Dari tiada ke tiada Dan berbahagialah Dalam ketiadaan Terima kasih Demikialah spoiler singkat Dari film Gi Tahun 2005 Semoga Negara dan pemerintahan Indonesia Yang selama ini Dicita-citakan oleh Gi Segera termujud Di masa depan Semoga Apa yang saya sampaikan Sekarang ini Bisa menjadi sebuah motivasi Kepada teman-teman Yang menonton Dan apabila Ada kesalahan Dalam pengucapan kata Ataupun cerita Yang tidak sesuai Dengan kenyataannya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh